Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan bukti dari lagrang multiplier yang sudah tadi diilustrasikan di awal Pertanyaannya, mengapa metode yang tadi, yang di video sebelumnya, session sebelumnya itu valid Pada kasus minimasi atau maksimasi yang diberikan suatu constraint Sebagaimana di video sebelumnya Rate change of f itu akan 0 Rate change of f-nya itu akan 0 Kita ingat kembali soal yang sebelumnya itu kan fx-nya itu sama dengan x kuadrat y kuadrat Dan ini ingin diminimumkan dengan constraint-nya bahwa gxy-nya itu Yang itu adalah xy itu sama dengan 3 Nah, ketika g konstan Dan kita mencari rate of change of f Karena dia ada titik optimum Kita akan mencari titik yang 0 Yang 0, karena kemudian meski bergerak di g-nya naik atau turun Ya, g-nya ini bisa berubah-rubah Xy-nya, maaf ya, g-nya kan dikunci ya Nilai g-nya dikunci, xy-nya berubah-rubah Cuma di titik optimum itu kita ingin mencari yang dimana nilai f-nya Turunan pertamanya itu adalah 0 Kita yang sudah tahu ya bahwa nilai maksimum itu adalah f-aksen Sama dengan 0 Maka ini adalah titik untuk mencari titik maksimum Cuma kita akan mencari titik yang ada di arah tertentu pada g Karena kita ingin cx-nya itu kan ada pada g Dan juga pada saat gxy ini Karena dia ini sama dengan 3 Artinya juga dia konstan juga Artinya dia tidak meningkat dan juga tidak menurun nilai g-nya itu Nilai g-nya kan konstan Nah, maka dari itu kita coba lanjutkan Nah, jadi Untuk u yang bersinggungan dengan g sama dengan c Kita memiliki sebuah fungsi ini Kita sekarang berubah menjadi 3 dimensi ya 3 variable Untuk u yang Yang dia tegak lurus Atau maaf Yang dia bersinggungan dengan g Kita harus memiliki Bahwa Turunan Derivative direction Terhadap u Ke arah u Itu sama dengan 0 Karena optimal ya Karena dia ini adalah Maka karena f-nya itu Kita akan mencari titik optimal ya Antara maksimum atau minimum Maka turunannya Harus sama dengan 0 Dan turunannya harus di mana? Harus di arah g Kenapa? Karena Kedda punya constraint Bahwa X, Y-nya itu Ada pada g X, Y-nya ini harus sama dengan g Tadi yang sama dengan 3 ini Jadi di arah tertentu Level z Of j sama dengan c Rate of change f Sama dengan 0 Maka turunan f Itu sama dengan 0 Di mana? Saat dia ke arah u Saat dia menuju arah u U-nya di mana? U-nya adalah Yang bersinggungan dengan G sama dengan c Nah kita ingat kembali Di directional derivative Bahwa Gradient f.u Bahwa ini Itu sama dengan Gradient f.u Sehingga Kalau Gradient f.u Sama dengan 0 Artinya apa? Artinya Kita ingat ya Bahwa Gradient Gradient f Dan panjang u Dicoskan Cos theta Sama dengan 0 Yang artinya berarti Ini adalah 90 derajat Artinya dia adalah Tegak lurus Sehingga U itu Tegak lurus Dengan Gradient f U tegak lurus Dengan gradient f Sehingga Ya tadi ya Gradient f Itu Tegak lurus Terhadap Level of j Kenapa? Karena tadi U U nya itu kan Ada pada Sini Begitu ya U nya itu Ada pada Jadi misalnya Ini adalah Sebuah Ini adalah G Begitu Nah ini U nya kan Tanggen Tanggen Atau garis Atas singgungnya Dan dia harus Tegak lurus Dengan F Dengan gradient F Nah maka kita Pertama dapat ini Gradient f Tegak lurus Dengan level set Nah kita ingat ya Level set Nah yang kedua apa? Bahwa A level set of g Nah ini Kontur plotnya itu Akan Akan memiliki Gradient yang Tegak lurus Dengan level set itu Kita ingat lagi Di materi 2b Silahkan dibuka lagi Bahwa Kalau kita punya level set Maka gradient itu Tegak lurus Tegak lurus Level surface Atau level set Oke Level set of g Sehingga Ini tegak lurus Dengan ini Gradient g Tegak lurus Dengan g Maka Gradient f Dengan gradient g Itu adalah Sejajar Ini yang menjadi Bukti Yang tadi kita Sudah bahas ya Di sebelumnya Oke Yang ini nih ya Sejajar ya Di slide Sebelumnya ini Nah maka ini Menjadi dasarnya Kenapa kita menyatakan Gradient f Dan gradient g Itu sejajar Oke Kita lanjutkan Ini jadi bukti Sehingga kita bisa Menggunakan metode tadi ya Kita bisa menggunakan Lagaran multiplier ini Untuk mencari Titik optimum Dengan constraint tertentu Nah ini harus kita Waspadai Warning Metode ini Tidak Menunjukkan Apakah solusinya ini Minimum atau maksimum Dia hanya menyebutkan Titik Kritis Critical Dan dia Optimum Tapi optimum itu bisa Bisa maksimum Bisa juga minimum Tahun kita Dan metodenya Tidak menyebutkan Kita juga tidak bisa Menggunakan Turunan kedua Untuk menunjukkan Maksimum minimum Sebelumnya kita bisa pakai D gitu ya Diskriminan B kuadrat Min 4 AC Dan seterusnya Kita tidak bisa Menggunakan itu Jadi bagaimana caranya Untuk mencari Nilai minimum Atau maksimum Kita bisa bandingkan Nilai F Dengan solusi lain Ya Yang Setap Sejalan dengan Lagaran equation Nah ya Sebagai contoh Misalnya Sebagai contoh Misalnya Disini ya Kita Ini Kita dapatkan Jaraknya adalah Berapa ini 6 ya Akar 3 Akar 3 Jaraknya adalah Akar 6 Begitu Nah kita bisa bandingkan Titik lain Ya kita bisa bandingkan Titik lain misalnya disini Oh ternyata Jaraknya lebih jauh Ya berarti sudah jelas ya Bahwa Titik ini adalah optimum Paling apa Maksudnya Ini lebih besar Ini lebih kecil Dan dicek Titik lain semuanya Lebih besar Lebih besar Lebih besar Lebih besar Tidak ada yang lebih kecil Dari ini Maka bisa dikatakan Ini adalah yang Paling kecil Ini adalah yang Minimum Seperti itu Oke Setelah ini kita akan Membahas Contoh Advanced example Contoh yang lebih advance Untuk lagaran multiplier ini Terima kasih telah menonton